Baik, jadi melanjutkan materi sebelumnya tentang persamaan lingkaran Apa nih persamaan garis? Oh, salah judul, ulang lagi pertama Baik, jadi melanjutkan materi sebelumnya tentang, masih tentang persamaan lingkaran Namun yang minggu sebelumnya itu berpusat di titik asal, titik asal, titik pusat, titik 0,0 kita menyebutnya dengan banyak nama Dan kali ini kita akan belajar persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B Dan ini masih pengenalan, belum masuk ke materi mengenai persamaan garis singgung Yang mungkin kita akan masuk pada minggu depan Oke, sebagai persiapan pertama kalian harus memahami dulu teorema Pitagoras Ini sudah dibahas minggu lalu, yang ini juga sudah dibahas minggu lalu Mohon cek kembali catatan atau video sebelumnya Kalau memang masih belum begitu memahami teorema Pitagoras Oke, untuk menjelaskan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B Itu kita akan menggunakan GeoGebra Oke, jadi ini aplikasi GeoGebra Pertama, minggu sebelumnya kita mempelajari persamaan lingkaran di mana titik pusatnya di sini Di titik asal atau titik pusat, titik 0,0 Nah, bagaimana kalau pusat lingkaran itu ada di luar titik 0,0 ini Misalnya di 2,2, 2,3, 2,4 atau dan lain-lain, begitu lah Misalnya, kita menggunakan yang ini Nah, kita gunakan A ini sebagai titik pusat dari lingkaran Yang ini adalah titik 4,2 Jadi 4-nya di sumbu X Kemudian 2-nya di sumbu Y Nah, dari sini misalnya kita punya satu titik lain Nah, jadi di sini Kemudian Oke, ada lingkaran Jadi lingkaran ini melalui titik B Ini seperti minggu sebelumnya ya Jadi ada satu titik di luar titik pusat di mana Titik tersebut dilalui oleh lingkaran Sekali lagi ya Jadi ini titik B dilalui oleh lingkaran yang ini Seperti biasa, untuk membuat suatu persamaan lingkaran Kita memerlukan data mengenai jari-jarinya yang ini Jadi ini, kita tambahkan dulu jari-jari Oke, yang ini Jadi ini jari-jari lingkaran Nah, pertanyaannya adalah Bagaimana kita menentukan panjang dari jari-jari ini? Oke, jadi caranya adalah Kita buat dulu segitiga di sini Seperti pertemuan sebelumnya juga Jadi yang ini Nah, jadi di sini sudah ada segitiga siku-siku Nah, kita cukup tahu saja Panjang dari titik B sampai di sini itu berapa Panjang dari titik A sampai di sini itu berapa Nah, kalau misalnya dalam grafik ini jelas bahwa Ya, panjangnya tiga ini kan Satu, dua, tiga Satu kotak ini ada tiga Nah, kemudian panjangnya yang ini ada empat Satu, dua, tiga, empat Nah, tapi bagaimana cara menentukannya Bila misalnya kita tidak memiliki grid ini Kita hilangkan gridnya Ini kan seperti ini membingungkan Nah, ini ada caranya Ya, ini tiga tadi, ini empat Caranya seperti ini Kita tahu bahwa titik B ini ada di 8,5 Jadi 8,5 Nah, sementara titik pusatnya ada di 4,2 Untuk menentukan panjang ini Kita perhatikan sumbu Y Sementara untuk menentukan panjang yang ini Kita perhatikan sumbu X Nah, oke Misalnya mula-mula kita akan mencari tahu dulu Panjang yang ini ya Yang di sumbu X Jadi perhatikan bahwa di sumbu X ini Dari titik 0 Kesini Itu panjangnya adalah 8 Jadi yang ini Jadi panjangnya adalah 8 Kemudian dari titik 0 Ke titik A ini Jadi sini Dari titik 0 kesini Itu panjangnya adalah 4 Nah, dari titik 4 Ke titik 8 Berarti panjangnya adalah 4 juga Kenapa? Ini kan 4 Ke 5, 1 5 ke 6, 1 6 ke 7, 1 7 ke 8, 1 Jadi semuanya ada 4 Atau kita bisa kurangi 8 dengan 4 Sehingga mendapatkan panjang 4 Nah, jadi 8 yang ini Kita kurangi dengan 4 Maka dapatlah panjang yang horizontal ini Yang sejajar sumbu X Di lain pihak Untuk mencari panjang yang vertikal Jadi kita perhatikan sumbu Y Jadi dari sini Dari bawah sini Sampai dengan di titik B sini Itu adalah 5 Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 Ini sini Sementara dari bawah sini Sampai dengan di A Itu adalah 2 1, 2 Ya berarti Panjangnya ini adalah 5 Dikurangi 2 Sehingga panjang disini adalah 3 Kita lihat ya Great Nah Berarti 5 yang dimaksud adalah 5 yang ini Dikurangi 2 yang ini Jadi seperti itu ya Untuk mencari panjang sisi-sisi tegak Kita perlu mengurangi 8 dengan 4 Kemudian 5 dengan 2 Jadi Sumbu X dengan sumbu X Sumbu Y dengan sumbu Y Ingat ya Yang disebut lebih dahulu Dalam satu titik itu Sumbu X Jadi 8 kurang 4 5 kurang 2 8 kurang 4 dapat Ini 4 5 kurang 2 dapat 3 Jadi Seperti itu penjelasannya Nah sekarang kita kembali lagi ke Penjelasan sebelumnya Nah Perhatikan ini Ini yang tadi Jadi Saya ringkas jadi seperti ini Disini kan Panjang yang mendatar ini 8 kurang 4 8 yang ini dikurangi 4 nih Kemudian yang vertikal itu 5 dikurangi 2 Nah Bagaimana kalau misalnya Titik ini Adalah titik pusatnya A, B Jadi ini kita ganti A Ini ganti B Sementara yang dilalui ini Ini titik X dengan Y yang biasa Jadi ini X Ini Y Jadinya dia akan seperti ini Perhatikan ya Jadi 8 ini X 5 ini Y Kemudian ini A Ini B Berarti sebentar Ini X kurang A Y kurang B Jadi ini X kurang A Ini Kemudian Y kurang B Nah begitu kan panjangnya Sekali lagi perhatikan Ini boleh diulang lihat Seperti itu Hanya mensubstitusi Nah selanjutnya Dengan menggunakan teorema Pitagoras Untuk mencari sisi miring ini Berarti kita menjumlahkan kuadrat Dari 2 sisi tegak ini Seperti minggu sebelumnya Jadi seperti ini Ini nih ya Yang kita pakai yang paling atas C kuadrat Sementara A kuadrat Tambah B kuadrat Berarti yang panjang sisi miring ini adalah B dipangkatkan 2 Tambah A yang dipangkatkan 2 Atau sebaliknya Nah Ini Oke ini Teorema Pitagoras Kemudian yang A ini Yang datar Yang ini kan Sisi yang datar Itu X kurang A Jadi X kurang A Pangkat 2 Kemudian yang sisi tegak itu Y kurang B Pangkat 2 Nah kan Jadi ini sisi mendatarnya Kita pangkatkan 2 Baru dijumlahkan dengan Sisi tegaknya Sisi vertikalnya Yang dipangkatkan dengan 2 juga Kemudian ini R kuadrat adalah Ya ini sisi miringnya Atau Kita bisa tuliskan Secara terbalik seperti ini Jadi biasanya kita menuliskan R kuadrat itu belakangan Sehingga kita memperoleh Rumus persamaan lingkaran Yang berpusat di titik P A koma B Maksudnya dari A koma B ini adalah Berarti di luar Titik asal ini Berarti titik pusatnya Di sini Atau Terserah yang penting Bukan titik asal ini Dan inilah persamaan lingkaran Ini yang paling penting Untuk penjelasan tadi Jadi ini Mohon untuk diingat Baik-baik Baik Jadi diketahui Suatu persamaan lingkaran Yang berpusat di titik 2,3 Ini maksudnya titik Kalau dalam kurang seperti ini Maksudnya titik Jadi titik 2,3 Dan melalui titik 5, negatif 1 Tentukan persamaan lingkarannya Nah ini Ini pusat lingkarannya Berarti ini yang A koma B Ini diketahui Pusat lingkaran 2,3 Jadi 2 itu sebagai A Kemudian 3 jadi B Lalu melalui titik 5, negatif 1 Nah ini yang dilalui oleh lingkaran Itu seperti Di Ilustrasi tadi Nanti kita akan pelajari Nah kemudian Nah ingat juga bahwa ini Persamaan lingkarannya ya Jadi ini yang akan kita gunakan Oke Jadi seperti biasa Kita perlu memikirkan Untuk soal ini Sebagai suatu gambar Untuk mempermudah Oke kita ke GeoGebra Nah pertama Kita punya titik Pusat Jadi 2,3 Oke ini Biar memperjelas Saya Buatkan dulu Garis putus-putus Nah jadi Garis putus-putusnya Seperti ini Maksud dari P2,3 Berarti P ini berada di Sumbu X nya 2 Yang ini Ini 2 Kemudian Sumbu Y nya 3 Kemudian kita hubungkan Jadi dapat di P sini Lalu Lingkaran tadi itu menurut Soal Itu Melalui titik 5, Negatif 1 Berarti Disini 5, Negatif 1 Yang ini Saya buatkan dulu Nah jadi yang ini Jadi ini titik 5, Negatif 1 Nah Lingkarannya Itu berbentuk Seperti ini Jadi ini tengahnya Pusat lingkarannya Di 2,3 Kemudian dia melalui Titik A ini Gitu Berarti Jari-jarinya adalah Dari P Ke A Nah ini Jari-jarinya Dari P Ke A Jadi Kita sudah punya titik pusat Kita sudah punya Titik yang dilalui oleh lingkaran Yang kita perlu ketahui Itu tinggal Ya ini Jari-jari Dari lingkaran ini Nah kita kembali ke PowerPoint Nah jadi seperti minggu sebelumnya Kita punya pusat lingkaran Pusat lingkarannya itu adalah 2,3 Jadi A itu 2 Jadi Bercocokan ya Kemudian B itu 3 Kemudian Kita juga punya Titik yang dilalui oleh Lingkaran Yaitu titik 5,1 Berarti X nya 5 Y nya 1 Seperti ini Nah kemudian Kita tahu bahwa ini persamaan lingkarannya Di rumus tadi Kita ganti semua titik-titik ini Jadi X kita ganti dengan 5 A kita ganti dengan 2 Kemudian Y kita ganti dengan ini Negatif 1 Kemudian B kita ganti dengan 3 Nah ini setelah diganti Seperti yang saya katakan tadi Kemudian kita tukarkan tempatnya Biar lebih bagus untuk dilihat Seperti ini Kemudian ini kita kurangi 5,2,3 Negatif 1,3 itu negatif 4 Nah ini kita kuadratkan 3 kuadrat itu dapat 9 Negatif 4 kuadrat itu dapat 16 Berarti R kuadrat sama dengan 5 Nah kita tidak perlu mencari nilai R Karena yang diminta di soal adalah Persamaan lingkarannya Jadi yang kita butuhkan ya ini Hanya R kuadrat Sehingga Jadi A nya kita ganti dengan 2 Ini 3 Ini X dengannya dibiarkan ya Kemudian R kuadrat itu kita ganti dengan 5 Ini hanya mengganti Jadi persamaan lingkaran berdasarkan soal tadi Itu kita bisa tuliskan sebagai X kurang 2 kuadrat Tambah Y kurang 3 kuadrat Sama dengan 25 Sampai disini selesai Ini kalau diminta Persamaan lingkarannya ya Jadi ada beberapa contoh lain Nanti kita akan pelajari Selanjutnya Nah contoh 2 Suatu persamaan lingkaran itu berbentuk X tambah 3 kuadrat Tambah Y kurang 5 kuadrat Sama dengan 4 Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran Nah berbeda dengan contoh 1 Di contoh 1 kita disuruh mencari ini Cari persamaannya Di contoh kedua ini Kita malah disuruh cari titik pusat dan jari-jarinya Nah kita menggunakan persamaan ini Sebagai patokan untuk mencari titik pusat dan jari-jari lingkaran Caranya seperti ini Nah ingat dulu ya Jadi A ini dengan B adalah pusat dari lingkaran Menurut definisi tadi Kemudian R kuadrat adalah kuadrat dari jari-jari lingkaran Yang kita mintakan jari-jarinya Berarti yang kita cari adalah R ini Nah kita akan cari R Kemudian A dengan B Nah perhatikan ini Jadi Soalnya itu X tambah 3 kuadrat Tambah Y kurang 5 kuadrat Ini kenapa saya warnai Nanti saya jelaskan Jadi begini Perhatikan bentuk ini Nah jadi kita akan modifikasi Tanda positif ini Supaya dia menyerupai Tanda negatif ini Nah kalau seandainya soalnya memang disini sudah negatif Disini negatif Tidak ada perbedaan dengan Rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B Jadi disini kurang Sini kurang Sudah sama pokoknya Berarti ya titik pusatnya 3 dengan 5 Tapi ini karena berbeda Jadi kita harus modifikasi dulu Modifikasinya jadi dengan cara seperti ini Jadi disini negatif 3 Disini ada kurang Jadi negatif kali negatifnya akan menghasilkan positif 3 Nah berarti kita sudah punya sekarang X kurang negatif 3 Tambah Y kurang 5 Disini kan Nah X kurang negatif 3 Berarti itu kan X kurang A Nah A nya adalah negatif 3 Kemudian B nya adalah 5 positif Nah tandanya sudah sama Kemudian R kuadrat Itu adalah 4 Nah sekarang kita simpan dulu untuk R kuadrat Kita simpulkan dulu untuk Titik pusatnya Jadi A nya negatif 3 Kemudian B nya adalah positif 5 Jadi ingat ya Perhatikan tanda ini ketika mencari titik pusat lingkaran Sehingga titik pusatnya adalah negatif 3,5 Untuk jari-jari Nah kita tahu bahwa R kuadrat sama dengan 4 Untuk menjadikan ini R dari R kuadrat Maka kita tinggal menarik akar Jadi akar R kuadrat itu sama dengan akar 4 Ingat ya Kalau di sebelah kiri kita tarik akar Sebelah kanan juga kita tarik akar Ini seperti minggu sebelumnya juga Sehingga kita peroleh R sama dengan 2 Karena akar 4 itu kan 2 Berarti jari-jari lingkaran tersebut adalah Dua satuan panjang Nah kita tidak sebut sini cm, km atau apa ya Kita sebut satuan panjang karena memang Kita tidak menuliskan satuan sini Jadi kita sebut dua satuan panjang Oke selanjutnya contoh yang ketiga Nah bagaimana kalau misalnya Soalnya hanya dalam bentuk gambar Terus kita tidak beri-beri petunjuk lain selain gambar ini Lalu diminta tentukan persamaan lingkaran dari gambar di samping Nah seperti biasa Untuk menentukan sebuah persamaan lingkaran Kita membutuhkan titik pusat Ini sudah ada P nya 5, negatif 3 Dan seperti contoh satu tadi Kita memerlukan R kuadrat Bukan R ya Kita perlu R kuadrat Oke Nah jadi diketahui pusat lingkaran 5, negatif 3 yang ini Ini kan 5, negatif 3 Kemudian jari-jarinya 7 R nya 7 Nah pertama Nah ini bentuk persamaannya Yang tadi kita sudah pelajari Perhatikan bahwa kita kan mengganti A dengan 5 B dengan negatif 3 Ini kan A, B ini pusat lingkarannya Jadi pusat lingkaran itu sekali lagi itu A, B Jadi yang jadi A disini ada 5 B nya adalah negatif 3 Lihat Ini kita ganti negatif 5 Dengan negatif 3 Ingat ya Tandanya tidak boleh keliru Nah kemudian jari-jarinya adalah 7 Jadi jari-jari lingkaran ini 7 Nah karena yang kita cari R kuadrat Ini kan R kuadrat Jadi 7 nya kita pangkatkan dengan 2 Ya 7 kuadrat 49 Kemudian ini tetap Tidak ada perubahan Nah ini kita rubah Jadi ini negatif kali negatif Jadi positif Nah sehingga inilah persamaan lingkaran yang diminta oleh contoh 3 ini Jadi ini jawabannya Oke contoh terakhir seperti biasa kita pakai soal cerita Jadi perhatikan ini Ini dari sebuah mercusuar Terletak sebuah alat pendeteksi kapal yang diletakkan di tengah lautan Nah jaraknya adalah 2 km ke barat dari mercusuar Kemudian 5 km ke selatan Kapal terjauh yang bisa dideteksi radar tersebut Pernah tercatat sejauh 3 km ke timur Dari mercusuar kemudian 5 km ke selatan Tentukan jangkauan terjauh dari radar pendeteksi tersebut Oke soal ini cukup memutar Sehingga Kita perlu mencoba menggambarkannya dulu Untuk dapat menyelesaikannya Oke jadi bayangkan soal cerita tadi Dalam bentuk grafik ini ya Ini anggap saja ini ke utara Ini ke timur Kemudian ini ke barat Ini ke selatan Kalau belum tahu ya Tanya saja sama anak promuka Mereka pasti tahu Nah pertama Anggap mercusuar itu sebagai titik pusatnya disini Dari titik dimana kita memulainya Ini kan Nah anggap saja disini adalah mercusuar Oke kita perhatikan lagi soalnya Disini dikatakan bahwa dari sebuah mercusuar Terletak sebuah alat pendeteksi kapal Yang diletakkan di tengah lautan Kemudian jaraknya adalah 2 km ke arah barat Lihat ya Ke barat kan berarti kesini Kesumbuh negatif dari X Berarti 1 km 2 km Nah kemudian dari titik sini Sesuai soal Kemudian dari titik sini Itu Nah ini kemudian 5 km ke selatan Jadi dari titik sini Kita 5 km ke selatan Berarti ke bawah 1 2 3 4 5 Berarti titiknya ada di sini Oke kita tandai dulu Jadi disini Kita tandai dulu dengan Titik Nah ini Ini posisi radar yang dimaksud Yang pendeteksi kapalnya Kemudian Kita lanjutkan soalnya Jadi disoal sini Dibilang bahwa Kapal terjauh yang bisa dideteksi radar tersebut Pernah tercatat sejauh 3 km Ketimur Oke 3 km ketimur Dari mercusuar Jadi 1 2 3 Ini kan ketimur Jadi dari sini Ingat di titik 3 Lalu 5 km ke selatan Jadi dari sini 5 km 1 2 3 4 5 Jadi disini Ini adalah Titik terjauh yang bisa Dideteksi oleh radar tersebut Ingat ya Asumsikan bahwa Pendeteksi ini Menggunakan pola Berbentuk lingkaran Seperti minggu sebelumnya Nah jadi disini Ini titik terjauh Jadi kita tandai dulu Nah ini titik B nya sini Ini titik Ini titik pusat Titik Ini titik radar Kemudian ini titik terjauh Yang bisa dideteksi oleh radar Nah kalau dia berbentuk lingkaran Berarti bentuknya jadi seperti Ini Oke Jadi ini berbentuk lingkaran Nah Yang kita ingin tahu adalah Jangkauan dari A ke B sini Maksudnya dari Radar ke titik Terjauh Jadi jangkauannya itu berapa Nah berarti Yang kita cari adalah Jari-jari lingkaran Nah untuk mencari jari-jari Kita menggunakan metode yang Kurang lebih sama Seperti Contoh yang pertama Jadi anggap posisi radar Sebagai pusat lingkaran Sesuai ilustrasi tadi Sehingga Titik yang dimaksudnya Negatif 2, Negatif 5 Kalian bisa kembali lagi Ke slide sebelumnya Untuk melihat Titik-titik ini Atau ke ilustrasi tadi Jadi pusatnya adalah Negatif 2, Negatif 5 Maksudnya yang ini Jadi ini Negatif 2, Negatif 5 Oke kita lanjutkan Lalu Anggap posisi terjauh kapal Sebagai titik yang dilalui oleh lingkaran Artinya Titik terjauh yang bisa dideteksi oleh kapal itu Itu adalah Titik yang dilalui oleh lingkaran Sehingga Titik yang dimaksud adalah 3, Negatif 5 Jadi titik tersebut Itu yang ini Titik B ini Nah ini pertama Kita tuliskan dulu Bentuk dari persamaan lingkarannya Nah ini ada catatan juga X, Y Itu 3, Negatif 5 Kemudian A, B itu Negatif 2, Negatif 5 Ini berdasarkan Slide sebelumnya ya Karena kita akan memperlukan ini Jadi Kita tuliskan dulu Untuk mempermudah Nah Lihat bahwa X ini Kita ganti dengan 3 Kemudian A nya Kita ganti dengan Negatif 2 Ini Kemudian Y nya Kita ganti dengan Negatif 5 Lalu B nya Juga kita ganti dengan Negatif 5 Yang ini Nah Kemudian Untuk mempermudah ya Ini hanya mempertukar tempat ya R kuadrat ke ruas kiri Kemudian Yang ini Ke ruas kanan Lalu Lalu Ya Disini Negatif dengan negatif Ini jadi positif Ingat ya Sama tanda jadi positif Kemudian ini juga Jadi positif Nah selanjutnya kita jumlahkan 3 tambah 25 Negatif 5 tambah 5 Itu 0 Ini kan 3 tambah 25 Negatif 5 tambah 5 0 Nah 5 kuadrat itu 25 Dan 0 kuadrat itu 0 Nah dapatlah R kuadrat 25 Nah karena yang kita cari jangkauan Berarti yang kita minta disini adalah R nya Bukan R kuadrat Sehingga untuk mendapatkan R kuadrat Kita perlu menarik Akar Seperti ini Nah akar 25 Itu adalah Absolut 5 Jadi jangkauan Alat pendeteksi adalah 5 km Nah inilah jangkauan terjauh Dari alat pendeteksi Yang dimaksud dari Contoh tadi Oke Demikian dulu materinya Kita akan lanjutkan di Pertemuan selanjutnya Tentang bentuk umum Persamaan lingkaran Nah setelah bentuk umum Persamaan lingkaran Baru kita akan mulai dengan Materi lanjutan Yaitu Persamaan garis hinggung Lingkaran Terima kasih Selamat belajar